Badan legislasi DPR RI mendukung revisi Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Balik menilai, Undang-Undang tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi pengelolaan sampah yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Anggota Balik DPR RI, Nyoman Parta, mendukung penyederhanaan perizinan, sertifikasi, serta memperjelas peran partisipasi publik dan korporasi dalam mengelola sampah yang dihasilkan, dari skala rumah tangga hingga sampah berskala industri. Nyoman menambahkan, revisi Undang-Undang terkait pengelolaan sampah harus mengatur secara komprehensif pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, serta menjadi payung hukum bagi pihak berwenang untuk menindak korporasi nakal yang kerap melanggar aturan pengelolaan sampah dan limbah hasil industri. Kalau nanti terjadi dilakukan perubahan, harusnya diatur di hulu yang berkait dengan tanggung jawab dari awal. Jadi ketika dia membuat produk, apakah produk saya ini disamping bermanfaat secara ekonomis, mendatangkan uang, bagaimana nantinya dampaknya terhadap lingkungan. Anggota Balik DPR RI Hilmi menambahkan, revisi Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah penting dilakukan untuk memperbaiki koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah. Kekurangan dari Undang-Undang ini adalah sinergi antara pemerintahan promisi dengan kabupaten. Ini yang akan kita sinkronkan, seperti masyarakat sekitar yang tidak bisa menerima karena jalan yang dilalui adalah jalan kampung atau desa. Jadi itu membuat polusi di desa itu akan dirasakan oleh masyarakat. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Bani, TVR Parlemen